Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya ketemu lagi di rumah belajar 123 jangan lupa untuk like subscribe comment dan share untuk mendukung channel ini dan mungkin bisa anda lihat ya yang ada di layar monitor anda ini dia tanaman alang-alang tanaman ini kita bisa temukan ya di pekarangan di sawah di kebun pokoknya di lahan-lahan yang basah gitu guys ya dan ternyata dibalik itu semuanya dari tanaman yang kita anggap gulma ternyata ini juga berkasiat loh guys ya jangan bukan salah oke guys tanaman yang biasanya digunakan untuk pakan ternak ini ternyata nah punya ini ya khasiat yang lumayan ya guys ya nah alang-alang ini mempunyai rasa yang manis dan sejuk ya dan punya kandungan zat aktif yang bersifat antipiretik diuretik dan hemostatik nah ini ternyata meng membuat alang-alang ini berkasiat ya untuk kesehatan nah cara memanfaatkannya macam-macam dari mulai dari diolah jadi teh alang-alang kemudian ditumbuh atau hanya sekedar menggunakan air rebusannya saja nah manfaatnya ini ada banyak ya guys ya nah ini yang pertama guys alang-alang punya manfaat untuk menjaga kesehatan jantung nah bagian yang dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan jantung adalah akarnya ya karena ada kandungan imperanin dan juga graminon B nah kedua kandungan ini ternyata bisa digunakan untuk menghambat pembekuan sel darah dan menjaga penyempitan pembulu aorta di jantung ya nah caranya dengan konsumsi air rebusan akar alang-alang nah rebusan air akar alang-alang ini yang kalau dikeringkan ya ditumbuh dan disaring untuk menjaga kesehatan jantung kemudian digunakan untuk mengatasi susah buang air kecil ya Nah kita bisa menggunakannya dengan menyeduh air rebusannya dan disaring ya terus kemudian diminum secara ini ya secara rutin dua kali sehari gitu ya terus kemudian bagi wanita yang mungkin punya masalah dengan kebutuhan bisa memanfaatkan ini ya dengan cara merebus akar alang-alang kemudian ditambah dengan daun pepaya dan juga pulas sehari dan diminum dua kali sehari pagi dan malam hari kemudian digunakan untuk meredakan mimisan ya guys ya caranya dengan mengambil akar alang-alang kemudian dicuci bersih kemudian ditumbuh ya hingga halus kemudian tambahkan sedikit air diperas air sarinya dan diminum untuk menghentikan pendarahan dari ini ya di hidung kemudian bisa digunakan untuk meredakan panas dalam juga ternyata bisa guys untuk panas dalam caranya dengan dengan ini ya mengeringkan akarnya terus kemudian ditumbuk ya setelah kering menjadi bubuk kemudian dicambut dengan ini ya dengan air hangat ya dibikin keteh gitu guys ya ini bisa digunakan untuk mengobati panas dalam sakit terkorokan dan demam nah kemudian bisa digunakan untuk mengatasi hipertensi ya guys ya caranya dengan menyiapkan 200 gram akar alang-alang dan juga tangkwe atau manisan dibuat dari labu putih ya kemudian direbus dengan dua gelas air dan disisakan ya sampai menyusut ya kemudian diminum dua kali sehari selain itu juga bisa digunakan untuk mengobati asma kemudian digunakan untuk menjaga penyakit prostat ini buat para pria ya dengan cara merebus akar alang-alang juga ya mengobati diare juga bisa terus kemudian mengobati kencing manis untuk mempercepat pertumbuhan rambut ya caranya dengan ini ya diaplikasikan di rambut tentunya ya terus kemudian menyehatkan kuku jadi itu guys selain itu juga bisa digunakan untuk mengalah ini ya bagi yang rentan dengan kering atau mungkin kuku pecah-pecah ini bisa mengaplikasinya dengan ini ya dengan alang-alang ya yang karena disitu ada kandungan silikat dalamnya yang sering menjadikan bahan campuran pada cat luku alias kutex gitu guys jadi kita tahu ya bahwa ternyata alang-alang yang ini kita sepelekan ya yang tidak kita anggap selama ini ternyata punya banyak sekali manfaat dan manfaatnya itu ini ya luar biasa ya guys ya dan tentu aja untuk saran ya jangan diteruskan kalau sudah tercapai apa yang diinginkan ya jadi jangan terus-terusan ya nanti malah akan berbahaya pada ini ya tubuh kita meskipun itu tanaman herbal tetap harus hati-hati oke makasih banget udah gabungan dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax